S.E.O. News Entertainment Tim RASIKAMI telah berhasil mengupdate beragam catatan terbaru yang terjadi di wilayah Jawa Timur dan akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Bersama saya, Joshua Renu. Pemirsa kita akan beralih ke catatan yang pertama. Pemirsa Kementerian Agraria dan Tatarua mengaku siap untuk melindungi seluruh aset yang dimiliki oleh nadalatul ulama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen ini akan direalisasikan dengan adanya pembentukan tim sertifikasi aset NU oleh pemerintah. Menteri Agraria dan Tataruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Ferry Mursidan Baldan berkomitmen untuk melindungi aset-aset NU di seluruh Indonesia. Bentuk pelaksanaan komitmen tersebut adalah rencana pembentukan tim sertifikasi aset guna mempercepat sertifikasi aset-aset milik nadalatul ulama seperti masjid, musholah, madrasa, atau pondok pesantren. Rencananya, tim tersebut akan dibentuk sebelum penyelenggaraan muktamar NU ke-33 Agustus mendatang. Hal tersebut diungkapkan Ferry selesai acara penandatangan nota kesepahaman yang diteken bersama Ketua Umum PBNU, Said Agil Sirot, di Surabaya Sabtu siang. Ferry menjelaskan, tim khusus percepatan sertifikasi aset-aset NU ini melibatkan Birjen dan Direktur di lingkungan Kementerian Agraria serta pengurus besar dan pengurus wilayah nadalatul ulama. Khusus di Jawa Timur sendiri, terdapat sekitar 8.000 lebih aset NU dari jumlah tersebut yang belum tersertifikasi sekitar 50 persen. Sertifikasi di wilayah Jawa Timur nantinya akan dijadikan rule model untuk dilakukan langkah serupa di wilayah lain di Indonesia. Banyak sekali, yang sudah ada banyak juga. Banyak sekali. Kalau jumlah 8.000-8.000. Seluruh Indonesia. Oh, bukan. Jawa Timur. Tadi kita mulai dari Jawa Timur. Maka tadi kita mulai dari Jawa Timur. Jadi semakin banyak, semakin banyak. Pak Yeniden itu sudah mengatakan membangun sebuah semangat untuk bisa menaungkan dan optimisme kita. Terutama kalau ada keluarga besar nadalatul ulama untuk terus melindungi aset-aset yang mereka. Lebih lanjut, Ferry menambahkan mengenai biaya pengurusan administrasi aset-aset NU tersebut bukanlah masalah utama karena akan dibantu oleh pemerintah. Yang terpenting adalah tim bersama itu bergerak cepat untuk melaporkan hasilnya dalam utama RENU di Jombang pada Agustus mendatang. Seandainya ditemukan sengketa kepemilikan aset, tim sertifikasi nantinya akan turun mengupayakan mediasi dan memperjelas duduk persolahannya. Pihaknya juga menjamin langkah serupa juga ditemukan dengan organisasi lain seperti Muhammadiyah dan lainnya. Mirsa Pasca ditetapkan Dahlani Iskan sebagai tersangka pengadaan dan pembangunan gardu listrik. Buduhan loyalis Dahlani Iskan melakukan aksi safe Dahlani Iskan. Aksi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan dukungan moral terhadap Dahlani Iskan. Pasca sehari Dahlani Iskan, mantan Menteri BUMN ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pengadaan dan pembangunan gardu listrik oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sekitar 20 pendukung pengagum dan loyalis Dahlani Iskan dari Jawa Timur menggelar aksi safe Dahlani Iskan di Monumen Polri yang berada di Jalan Polisi Istimewa, Surabaya. Dalam aksinya pendukung mantan Menteri BUMN menyatakan bahwa Dahlani Iskan tidak mungkin melakukan korupsi. Dari sudut pandang Dahlani, Surabaya, pemilik media terbesar di Jawa Timur ini memang tidak takut bila harus melanggar birokrasi dalam setiap langkah kerjanya, bila itu semua demi kepentingan rakyat kecil. Dan dalam hal ini adalah untuk mempercepat pengadaan listrik bagi masyarakat yang belum tersentuh listrik. Saya tidak akan menjawab itu bersalah atau tidak, tetapi saya yakin Pak Dahlani melakukan upaya itu untuk masyarakat yang tidak bisa menikmati PLN, segera menikmati itu saja yang dilakukan Pak Dahlani. Karena saya sebagai mantan anak buah beliau, saya tahu tingkah laku Pak Dahlani tidak ingin birokrasinya panjang. Apapun dia terjang, asalkan rakyat ikut menikmati PLN, itu yang saya tahu. Ya, Bersa, kami akan kembali dengan beragam catatan terupdate lainnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami hanya di Update Malam.